Dengan perangkat berbagai lembaga yang kini berada di bawah komando dan perintah Presiden Prabowo mudah sekali untuk mengungkap siapa manusia keji yang berada di balik nama akun Fufufafa ini siapa manusia lancung yang pengecut yang bersembunyi di balik nama akun Fufufafa ini seluruh rakyat Indonesia sekarang menanti ujian pertama bagi Presiden Prabowo untuk menjaga dan menjunjung martabat harga diri, kehormatan diri, juga harga diri dan kehormatan keluarga besarnya termasuk putranya tercinta Mas Didit yang telah dirusak dan dihancurkan nama baiknya oleh akun Fufufafa ini Welcome to your channel QNC Berdiri Kokoh di Tengah Baik Bapak Ibu saya izin menggunakan teks, saya baca teks tulisan saya agar Bapak dan Ibu betul-betul bisa menyimak dengan baik Baik, hari ini tanggal 20 Oktober 2024 Indonesia memiliki Presiden baru Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto Selanjutnya saya sebut sebagai Presiden Prabowo Sosok seorang pemimpin yang sesungguhnya ditunggu sejak 10 tahun yang lalu dan kini akhirnya Allah SWT menjadikan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan mewarnai berbagai drama, strategi, dan keputusan-keputusan politik yang tidak banyak dipahami dan karenanya menghasilkan kekecewaan karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan termasuk pertaruhan harga diri yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan Presiden termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi Presidensi akhirnya cita-cita Presiden Prabowo terwujud para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi dihianati dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet menjadi menterinya pembantunya seorang penguasa zalim pembohong penipu dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel anak dari si pengasa zalim pembohong dan penipu dalam 8 bulan ini dalam 8 bulan ini saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo mengapa harus memilih Gibran sebagai Wakil Presiden namun setelah hari ini 20 Oktober 2024 tiba tanpa halangan saya akhirnya memahami bahwa Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi Wakil Presiden untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan Presiden apabila Presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai Wakil Presiden Presiden terdahulu menjadikan anak dari Presiden terdahulu sebagai Wakil Presiden ternyata Tuhan Allah SWT memiliki rencana yang sendiri wa makaru wa makarallah berlaku dalam sebulan ini ketika mencuat akun Fufufafa yang selama 10 tahun ini dengan sadis kejam keji melontarkan berbagai caci maki hinaan risakan bahkan fitnahan kepada Presiden Prabowo begitu keji pemilik akun Fufufafa ini bahkan menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang binatang landak yang mengelinding menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang yang mengembari makanan keroto makanan binatang bahkan kekejian dan caci maki tidak cukup ditujukan kepada Presiden Prabowo saja tetapi akun Fufufafa ini juga tidak henti melontarkan caci maki hinaan dan fitnahan kepada putra tercinta Presiden Prabowo Mas Ragowo Hedi Prasetyo Joyohatikusumo seorang anak berbakti yang sangat sayang kepada ayah andanya kepada ibu andanya yang dibesarkan sejak kecil dengan penuh penderitaan dan nestapa tanpa kehadiran ayah yang dia sayangi dan ibu yang dia kasihi dia melanglang buana mencari pendidikan terbaik memperjuangkan karir dan kehidupan terbaik Mas Didit tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang tuanya tidak pernah merepotkan ayahnya tidak pernah menggunakan nama besar keluarganya untuk keuntungan dirinya sendiri Mas Didit yang kini Mas Didit yang kini dengan karirnya yang menembus dunia internasional tumbuh jadi seorang dewasa yang membanggakan orang tua keluarga besar dan bangsa ini namun akun Fufufafa dengan kejinnya melontarkan segala fitnahan yang biadab dan brutal kepada seseorang yang bahkan tidak punya salah apapun kepada dirinya kejadian akun Fufufafa ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo dengan perangkat berbagai lembaga yang kini berada di bawah komando dan perintah Presiden Prabowo mudah sekali untuk mengungkap siapa manusia keji yang berada di balik nama akun Fufufafa ini siapa manusia lancung yang pengecut yang bersembunyi di balik nama akun Fufufafa ini seluruh rakyat Indonesia sekarang menanti ujian pertama bagi Presiden Prabowo untuk menjaga dan menjunjung martabat harga diri kehormatan diri juga harga diri dan kehormatan keluarga besarnya termasuk putranya tercinta Mas Didit yang telah dirusak dan dihancurkan nama baiknya oleh akun Fufufafa ini kami segenap rakyat Indonesia bersetuju dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo pada pertemuan bersama partai PKB bahwa cacimaki adalah perbuatan tercelah tidak terpuji bertentangan dengan ajaran agama Islam bertentangan dengan ajaran agama-agama yang lain perbuatan tercelah bila dilakukan oleh seorang pejabat bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 memastikan yang bersangkutan diberhentikan dimaksudkan Allah Allah